Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya Bagi kalian yang suka dengan kerajinan tangan Pasti sudah tidak asing lagi dengan kardus bekas Di kesempatan kali ini, mari kita lihat bersama daftar 11 barongan yang terbuat dari kardus bekas guys Namun sebelumnya, anda bisa subscribe channel ini Untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan menarik lainnya Di balik wajah yang menyeramkannya, ternyata barongan yang memiliki mata merah ini Terbuat dari kardus TV loh guys Sekilas bentuknya yang menawan ini terlihat sangat menarik bukan? Bagaimana menurut kalian? Meski hanya terbuat dari kardus bekas mie instan Barongan berikut ini ternyata bisa memakan manusia loh guys Selain dapat membuka mulutnya lebar-lebar Barongan ini juga dapat dimainkan oleh dua orang pemain Dengan menggunakan sarung loh guys Keren bukan? Barongan devil merupakan jenis barongan terkenal Yang biasanya menggunakan konsep naga dalam figurnya Bagaimana jika barongan tersebut dibuat dengan menggunakan kardus bekas dan sesuai dengan ukuran aslinya? Pastinya membuat siapa saja ingin memainkannya ya guys Barongan yang satu ini nampak seperti barongan pada aslinya guys Barongan ini dibuat dengan menggunakan pot bekas Tempat sampah bekas, gelas minuman bekas yang dihias dengan kardus dan rambut Hasilnya sangat bagus ya guys Tertarikkah kalian untuk membuat seperti yang satu ini? Dengan kardus dan sarung nampaknya kita sudah bisa membuat figur barongan loh guys Seperti pada video berikut ini Dengan hanya bermodalkan bahan sederhana Kita bisa membuat barongan raja lele dengan mulut yang bisa terbuka sangat lebar Dengan hanya bermodalkan tong sampah, kardus, serta galon bekas Para anak kreatif ini melakukan konvoy keliling desa loh guys Ambillah bahan bekas di sekitar kalian Dan buatlah barongan sesuai dengan keinginan kalian Jika tiruan barongan devil sebelumnya kurang greget menurut kalian Bagaimana dengan barongan devil berikut ini Yang juga dibuat dengan menggunakan kardus bekas Meski hanya berbahan kardus Namun barongan ini sudah diwarnai Sehingga hampir mirip dengan barongan aslinya guys Siapa yang tak mengenal seni bantengan? Pasti kalian sudah pada mengenalnya ya Rupanya dengan menggunakan kardus bekas Kita juga bisa membuat bantengan sendiri di rumah loh guys Jangan lupa dicat dengan warna merah hitam dan putih ya guys Agar seperti bantengan aslinya Siapa sangka? Bahan bekas juga ternyata dapat dibunakan untuk membuat reok ponorogo guys Dengan beberapa sedotan dan beberapa barang bekas tak terpakai Pemuda ini berhasil membuat reok kecil yang sangat menawan Wah sangat kreatif ya membuat reok yang satu ini Kardus bekas ternyata juga bisa diubah menjadi barongan gergaji loh guys Wah bagaimana menurut kalian? Hanya berbekal lem dan kardus bekas Kita bisa membuat manusia gergaji yang menarik Eits jangan lupa dikasih warna ya Agar semakin terlihat mengesankan Sangat kreatif anak kecil yang satu ini Dengan bermodalkan ember bekas dan kardus Mereka bisa menciptakan barongan yang sangat unik loh guys Namun ingat Jika kalian ingin membuatnya Jangan pernah menggunakan ember yang masih terpakai ya guys Kalian bisa gunakan ember yang sudah tidak digunakan ya guys Supaya tidak dimarahi mama kalian guys Nah itulah beberapa daftar sebelas barongan kardus yang paling menarik menurut kami Menurut kalian barongan kardus mana nih yang paling menarik dari daftar tersebut? Jangan lupa tinggalkan jawaban di kolom komentar ya guys Sekian dari video ini Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton